Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengklaim akan menghadirkan seorang kepala kepolisian daerah untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Tata Negara Refli Harun memandang Kapolda tidak akan mudah untuk dihadirkan dalam sidang sengketa pemilu di MK. Pasalnya, biasanya aparat kepolisian enggan mengungkap pelanggaran yang dilakukan kawan satu lembaga mereka. Ditemui di Jakarta Sabtu 16 Maret, Refli mengatakan Kapolda boleh menjadi saksi sidang sengketa pemilu di MK. Bahkan, undangan untuk menjadi saksi harus dipenuhi karena merupakan kewajiban Kapolda sebagai warga negara. Jangankan Kapolda, Presiden saja boleh menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi tidak perlu izin, karena dia jadi saksi. Justru, saksi itu adalah citizen obligation, kewajiban keluargaan, kewajiban warga negara. Jadi kalau misalnya warga negara dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi, maka harus punya kewajiban moral untuk datang. Menurutnya, undangan untuk menjadi saksi persidangan sengketa pilpres semestinya dikeluarkan oleh MK selaku penyelenggara persidangan, sehingga lebih kuat secara hukum. Sementara itu, Refli menilai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, harus memberikan sanksi kepada aparat kepolisian yang terbukti tidak netral dalam pilpres 2024. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.